Dalam hitungan 2 pekan, Polresta Palembang menangkap 32 orang tersangka kasus narkoba dengan barang bukti sebanyak 60 butir pil ekstasi dan 22,41 gram sabu-sabu senilai 300 juta rupiah. Menurut kaset resursi narkoba Polresta Palembang, Kompol Maruli Pardede yang ditemui Rabu 9 September 2015 mengungkapkan Penangkapan 32 tersangka ini terdiri dari pemakai serta pengedar. Mereka ditangkap dengan waktu dan lokasi yang berbeda. Dari seluruh tersangka, ditapati 2 orang oknum PNS Satpul PP Kota Palembang berinisial FG dan AD serta 1 honorer Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya atas AZ Warga Jalan Sekip Kecamatan Kemuning. Itu telah berhasil mengamankan 30 tersangka yang terdiri dari wanita dan laki-laki. Total barang bukti yang didapat yaitu sebanyak 60 butir pil ekstasi, kemudian total untuk sabu-sabunya adalah 22,41 gram. Kalau selama 2 minggu kebelakang memang ada yang kita amankan yaitu 2 orang PNS ya dari salah satu instansi di pemerintah kota dan juga sudah kita impahkan perkas itu kejaksaan. Sementara itu AS, salah satu pengedar narkoba mengatakan, barang bukti yang diamankan 10 paket hemat itu milik suami AS yang disimpannya di dalam kaleng permen di rumahnya resursi narkoba. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-32 tersangka, ditatkan berbagai pasal sesuai dengan perannya masing-masing, baik pengedar dan pengguna yang ancaman hukumannya variatif dan yang paling berat dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati.